Nah diketahui unsur-unsur dengan nomor atom, disini ada masing-masing punya nomor atom ya Yang mana yang terletak dalam satu golongan berarti kita cari aja lu konfigurasinya masing-masing Jadi yang pertama kita akan cari untuk yang N yaitu 7 Berarti 7 itu bikin konfigurasi berapa? 2, 5 Nah berarti yang belakang ini, ini adalah golongan Jadi dia termasuk golongan 5A Nah terus kita coba lagi yang F, F itu 9, 9 itu dia konfigurasinya 2 Nah untuk kulit kedua maksimal elektronnya itu 8, kalau yang pertama itu maksimal 2, ya hafalin ya 2, 8, baru 10 ya berarti kelebihan ya, berarti kalau gitu kita gak boleh 10 Tapi harus ditambahin sini 7, supaya total 9 Berarti termasuk golongan berapa? Golongan 7A Kita singkat G aja ya, sama aja maksudnya golongan ya Nah terus udah gitu untuk P, P nya 15 15 berarti kita bikin 2, 8, ingat ya kulit kedua itu maksimal 8 Berarti jumlahnya baru 10, berarti kurang 5, supaya 15 Berarti golongannya golongan 5A Nah terus udah gitu kita cari K ya, K19 Untuk K berarti caranya 2, untuk kulit pertama maksimalnya, yang kedua 8 ya, baru 10 Nah harusnya yang ketiga itu 18, oke kulit ketiga maksimal 18 Tapi kalau 18 dia kelebihan jumlahnya, ya jadi 28 malah Kita kan cuma minta 19 Kalau misalnya dia kurang, bukan berarti misalnya gini, 2 sama 8 kan 10 Berarti supaya 9, ini kita tulisnya 9 dong, gak boleh kayak gini, oke ya Supaya kan totalnya jadi 19, kita gak boleh gini Kalau misalnya aturannya, jadi kalau misalnya bentok yang pertama kan 2 Habis itu 8, habis itu 18, habis itu 32 Kalau misalnya 18 nya udah kelebihan, kita gak boleh, kita harus mundur pakai yang sebelumnya Jadi ini harusnya diganti angka 8 Gitu ya, nah ini baru berapa yang 18 Baru selanjutnya kita tambahin 1, supaya totalnya jadi 19 Jadi gak bakal ada angka-angka, kalau angka-angkanya ini lebih dari 8 gak mungkin Gak mungkin ada yang angkanya lebih dari 8 Nah berarti dari sini, kita lihat yang belakangnya itu Berarti dia golongannya ada golongan 1A Oke ya, kita coba lagi ya, CL Nah untuk CL 17 Nah CL juga sama, 2, 8, baru 10 Berarti ini malah selesai 7 ya, supaya dia 17 Berarti dia termasuk golongannya golongan 7A Oke ya, nah itu sudah gitu untuk BR Sebenarnya jawabannya udah ketahuan, coba kita buat latihan aja Untuk AS berarti gimana nih AS berarti kan 2 Yang keduanya 8 Masih bisa ya, 18 dimasukin juga masih mampu ya Karena dia 2 tambah 8, 10 baru 28 Nah 28 supaya dia, supaya jadi berapa? 33 ya 33 kurang 28 ya, 7 ya Oke, gitu kan Nah jadi, kita dapetin 28 Salah ya, 28, 33 dikurangin 28 ya Berapa? 13 kurang 8, 5 ya Salah ini ya 5, oke ya Nah berarti ini golongannya adalah golongan 5A Sorry kurang fokus ngitungnya Nah itu sudah gitu, kita cari BR BR 35 35 berarti 2 Habis itu 8 ya Habis itu baru 18 masih bisa ya Habis itu tambahin 7 supaya 35 Ya kan Nah berarti dia termasuk golongan 7A Nah, mana yang golongannya sama? Ini kalau kita perhatikan ini golongan sama, ini si F Ini golongan 7 juga si CL Sama si BR Oke, jadi jawabannya F, C, L, B, R Nah, jawabannya yang mana nih? F, C, L, B, R Hmm Kita lihat, kita lihat habis adanya Oke, ternyata jawabannya Nggak ada ya Ini ada P P, 15 Mana nih? P, golongan 5A Oke, kita cari yang lain ya Ternyata kalau nggak ada, kita cari yang lain ya Ini berarti ada golongan 5A nih yang N Golongan 5A yang P Sama golongan 5A yang AS Jadi N, P, sama AS jawabannya Itu jawabannya yang D Oke ya Nah, supaya nggak lupa channel ini silahkan di subscribe Jangan lupa untuk di like dan di share Dan di akhir video juga ada soal-soal lain yang bisa kita pelajari Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya